Kejaksaan Agung kembali menyita uang tunai sebesar Rp372 miliar terkait kasus korupsi dan tidak pidana pencuncian uang oleh PT Duta Palma Group. Penyitaan dilakukan penyidik di dua lokasi kantor PT Aset Pasifik selaku anak perusahaan atau anak usaha PT Duta Palma Group di Jakarta Selatan. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung terus menelusuri kasus korupsi perizinan lahan sawit seluas 37 hektare di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau oleh perusahaan Duta Palma Group. Setelah pemilik Surya Darmadi difonis 16 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, penyidik terus menelusuri aset hasil tindak pidana pencucian uang tersebut. Hasilnya penyidik menemukan uang tunai dalam bentuk pecahan rupiah dan mata uang asing senilai Rp372 miliar dari pengeledahan yang dilakukan di dua kantor PT Aset Pasifik yang merupakan anak usaha Duta Palma Group. Nantinya uang ratusan miliar itu akan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang terkait dengan kegiatan usaha perkebunan Duta Palma Group di Indragiri Hulu. Istimasi atau perkiraan rupiah adalah sejumlah Rp372 miliar dari pengeledahan yang pertama dan kedua. Uang tunai yang telah diterima, yang telah didapat, yang telah diperoleh oleh penyidik ini diduga merupakan hasil tindak pidana. Sebagaimana yang telah disangkakan kepada tujuh perusahaan korporasi, yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Diketahui kasus korupsi perusahaan PT Duta Palma Group merupakan hasil pengembangan kasus yang sebelumnya menyeret terpidana Surya Darmadi. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan total tujuh korporasi sebagai tersangka kasus korupsi dan pencucian uang perkebunan kelapa sawit di Indragiri Hulu. Dari Jakarta, Haikal Fandeya, TV One, mengabarkan.